Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup radikal, jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan Project B sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib, yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi dan Bapak Ibu tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan Project Based Learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out, dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya, karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini, ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan Project Based sudah ada pembuktian hasil kompetensi, ini tugas akhir tidak wajib lagi. Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan? Badan akreditasinya. Ya, badan akreditasinya. Nah, dan mahasiswa untuk magister S2, S3, ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir, jadi buat mereka masih wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup radikal, cukup besar, di mana kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan, oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, dengan evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak akan membebankan mahasiswa saya tanpa alasan, tanpa alasan, gitu. Oke, dampak positifnya, program studi merdeka akhirnya untuk membentuk tugas akhir. Atau memilih untuk tidak ada tugas akhir, untuk yang S1. Dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana-sarjana terapan, S1 atau SD4. Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi. Jadi dampaknya Bapak Ibu dengan ada ini, semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus, semakin bebas prodi melakukan project based learning, project-project di lapangan, semakin bebas prodi untuk menjadikan project riset menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.